Tengah 13 yang ini, dia, itu, apa sih namanya, kayak nagih lagi gitu, ayo kan kamu mau perpanjangan, kapan nih jalan bareng berdua gitu. Ya aku, aku kan lama-lama lagi sih ya, yaudah jadi aku tegasin lagi bahwa aku tuh gak bisa. Karena saya kan perempuan ya gitu, dan Mbak Ade kan baru satu ya Pak, yang kita ngobrol banyak banget nih, case-nya Mbak Ade, ini baru satu yang terungkap. Baru yang terungkap dan berani. Dan berani, dan kita tuh berharap sebenarnya. Saya terima kasih nih Mbak Ade. Iya, dan kita berharap sebenarnya bisa muncul Mbak Ade yang lain gitu kan, karena untuk keamanan bekerja, tenaga kerja kita juga gitu. Betul, jadi mungkin kalau Mbak Ade berkenan untuk cerita, mumpung Pak Wamen ada di sini, boleh loh ya. Jadi case-nya itu biar kita bisa runut dan kita akan pelajari, kemudian ke depan tidak boleh lagi terjadi di manapun. Perusahaan yang mengadakan rekrutmen melalui outsourcing ataupun langsung, itu gak boleh lagi. Kau ini kan perusahaan besar, perusahaan kosmetik besar kan, yang sudah lama berdiri di Indonesia ya, Jul ya. Dan mereka ini kan harusnya juga, apa ya, memberikan, jadi pada perusahaan itu kita akan mengingatkan, supaya jangan terlalu percaya dengan perusahaan outsourcing yang diberikan kontrak sama mereka untuk rekrutmen orang. Kan outsourcing ini kan macam-macam, ada security, kemudian ada cleaning service, ya kan, kemudian ada apa lagi, Jul? Driver. Apa? Jemputan, Pak. Ada pertanyaan jemputan. Jemputan, ya kan. Nah, jadi ini harus dijaga betul, ya kan. Apalagi yang perempuan, ya kan. Nah, jadi ini yang harus diwaspadain. Dan bahkan kenapa lawa mennya jam ketimbang juga, supaya nanti ke depannya pengawasan itu betul-betul, koperalnya itu kencang juga. Dan sudah sampai sejauh mana Mbak Ade, berani lakukan pelaporan, nanti saya akan backup juga di kepolisian. Jadi jangan sampai orang-orang ini bermain untuk, ya mohon maaf lah ya, untuk macam-macam, ya kan. Itu. Gimana Mbak Ade? Kencang, waktu baru masuk, gitu kan, ternyata kok udah mulai ada dilihat-dilihat nggak enak nih. Atau mungkin teman-teman udah bilang, ya kalau sama ini ada hati-hati, gitu. Pernah? Iya. Yang aku rasain tuh, ya, awal masuk emang udah ada kayak mudus-mudusnya, kayak nyamperin gitu, Pak. Ke tempat aku kerja tuh, kayak, kok kamu cantik, kayak gitu kan. Kamu, apa sih namanya, kayak, kerjanya bertanggah di sini, kayak gitu kan. Itu, itu jabatannya apa? Manager. 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 Umurnya sekitar berapa tuh? Sekitaran... Empat puluhan. Empat puluhan. Yang masuk bawa Mbak Ade kerja siapa? Ada pengajak atau memang melamar segini? Ada yang mengajak. Ada teman ya? Oke, terus, kencara di situ diterima? Awalnya diterima ya? Diterima. Tes biasa ya? Tes biasa. Terus, ya, saya di situ juga didampingi oleh pacar saya. Kemudian, dia juga nanyainya itu diantar sama siapa? Sanyal sama pacar saya. Berarti, kan di situ juga dia tahu kalau saya juga udah punya pasangan ya. Terus, saya diterima, saya kerja di situ. Sudah beberapa hari kemudian, dia nanyain kayak, ya betah nggak kerja di sini? Jadi, di sini kerjanya lumayan berat ya, nggak kayak, ya tepat kerja kamu sebelumnya? Iya, Pak, nggak apa-apa. Terus, dia juga sempat kirim pesan WhatsApp ke saya. Kayak, ini nomor saya gitu. Udah, saya simpen, kan? Sebagai atasannya. Terus, ya, disitulah saya muncul-muncul kayak bikin story di situ juga dia kayak sering komen-komen. Kalau misalkan saya bikin story kayak, lagi makan atau lagi jalan di mana, sering komen. Nggak ajak-ajak, kayak gitu. Kapan makan barunya sama saya? Kayak gitu. Terus, aku bilang, iya, Pak, nanti saya alasan juga kayak gitu ya. Terus, kalau ketemu langsung di tempat kerja, sering nanyain, ayo kapan kamu bisa mestinya kapan? Katanya gitu. Jalan, ayo makan bareng. Ya udah, aku bilang, udah sama temen saya, Pak, saya ajakin sini, situ, saya sebutin. Tapi dia bilang, nggak mau, nggak mau, saya nggak mau bareng sama, pengennya berdua, katanya gitu. Kalau, kalau bareng-bareng nanti bisa ngomongan kemana-mana, katanya, ya, aku nggak mau kalau berdua, katanya gitu kan. Aku nggak mau kalau berdua, ya, ah, ya udah kalau nggak mau mah, katanya gitu. Terus, yang terakhir, kemarin, pas mau perpanjangan, ya, apa, kontrak. Karena ini kan kontrak 3 tahun, 3 bulan. Ini yang tahun kedua kan. Iya. Kontrak pertama aman. Kontrak pertama aman. Udah tanda tahan kontrak, dan juga di situ masih nagih. Oh. Kamu udah diperpanjang. Oke. Kapan mau ininya, mau jalannya, katanya gitu. Oh. Itu sudah tanda tangan? Enggak, itu sudah tanda tangan. Kapan mau jalannya? Ya udah, Pak, nanti, Pak, katanya gitu. Ya udah, pastiin dulu ya, katanya gitu. Jangan omdu doang, jangan omong doang, katanya gitu. Terus, ya udah, yang sekarang, yang mau kontrak kedua. Kalau ini, biar paham dulu. Iya. Belum bisa tahan tangan suratnya. Belum. Tapi saya udah dapet... Biar pagi. Iya, tapi saya udah dapet informasi, kalau saya mau diperpanjang. Tapi, pas besok adanya kan, saya ketemu langsung sama dia. Kata dia, dia bilang, kamu abis ya bulan ini, katanya gitu. Abis ya bulan ini. Lah kok abis, kataku gitu. Iya, kamu gak mau diajak jalan, kata dia gitu. Tapi kamu ngomongnya sampe bercanda atau... Enggak, itu serius. Enggak, itu serius. Iya, soalnya mukanya kayak marah gitu. Terus, ya udah, kamu abis aja bulan ini, gak usah diperpanjang, kata dia gitu. Terus, gak usah diperpanjang. Terus, kata aku, ya terus saya harus gimana pak? Kata aku gitu kan. Terus, kata dia, ya udah kamu pastiin dulu aja, bisanya kapan. Terus, dia langsung pergi. Enggak maksa ya pak? Enggak maksa ya pak. Enggak maksa ya pak. Tapi selama kerja, konditenya mbak ada ya. Bagus kan? Tidak ada masalah kan? Enggak pak. Artinya absen rapi, masuk jam kerja sesuai dengan jadwal, pulang sesuai dengan jadwal. Kalau lembur ikut. Gitu kan? Aturan itu diikuti terus kan? Ya. Terus, mak? Terus, saya kan juga sempat mikir. Ah, saya juga udah dapat informasi kalau saya mau diperpanjang ya. Jadi, saya berani buat urusan WhatsApp dia. Pak, saya tegesin ke dia kalau, pak maaf saya gak bisa jalan berdua. Begitu. Makanya, karena saya juga udah punya cowok juga. Makanya saya urusan WhatsApp kayak gitu. Terus, disitu sama dia langsung dibaca doang. Langsung dibaca aja WhatsAppnya. Begitu, beberapa jam kemudian dia nyuruh leader yang dedeng sama saya itu, suruh meriksa-meriksa pas tanpa pengetahuan saya. Pas nyambar? Iya. Tapi diperiksa sama leader? Iya. Atas perintah dia? Iya. Terus? Oh, enggak. Terus, kamu tau ini gak tau bagaimana? Taunya pas saya pulang dari toilet, tas itu lagi dipegang. Pas saya balik lagi ke tempat itu, tasnya udah langsung disipin buru-buru kayak orang kepaling segitu, pak. Oh, ya. Karena ketawa, ya. Jadi, kalau dapet tasnya udah kayak buru-buru diperbaikin, kamu nanya, kenapa? Iya. Saya sepertanya, pak ada apa? Terus dia jawabnya, ini saya lagi meresin ini. Kayak gitu doang jawabannya. Terus dia langsung pergi lagi. Terus pas saya lanjut kerja, kan tasnya ada di depan itu, ya. Jadi, kelihatan kan. Ya, bolak-balik terus si bapak leadernya itu balik lagi nanya, itu tuh atas, atas pink punya kamu? Ya, iya, pak. Terus dia langsung kayak kebingungan gitu. Kayak ngelompat telepon dia saat tingkat. Terus dia kayaknya ngelompat telepon kayak buruan gitu. Kayaknya buruan itu tas fotoin. Kayaknya gitu disuruh sama si manajer. Terus ada lagi temen yang dipanggil sama si leader itu katanya, itu tasnya si, tas saya katanya suruh fotoin. Terus si temen saya itu masih tahu ke saya, itu tas kamu ya itu lo difotoin sama pak itu. Katanya gitu. Ada apanya coba, katanya samperin dulu. Oh iya, kataku itu cuma ada facial wash. Kataku boleh cuci muka kalo bolak-bolik ke Thailand. Nah, terus yaudah nih pak fotoin, kataku gitu. Dipotoin lah sama si bapak leader itu. Terus aku tanya juga, pak kenapa? Kataku tanya foto-foto. Iya nih gak tahu disuruh sama pak ini katanya suruh fotoin. Gak biasanya foto-foto kayak gini katanya gitu. Kemarin leader-nya juga bingung. Iya, dia juga bingung. Yaudah disitu saya ceritain, oh iya pak, dia kayaknya marah gara-gara saya gak mau diajak jalan, katanya gitu. Terus udah gitu kan saya mau diperpanjang. Oh iya ya, yaudah berarti kamu udah siap, kata leader itu kalo gak diperpanjang. Iya pak, saya siap, kata saya gitu. Iya pak, saya siap, terus ada dia. Berarti kalo misafan gak mau diperpanjang gara-gara ini ya, katanya gitu. Oke, jadi sebenernya orang satu kantor juga udah tahu. Iya. Kalo yang staycation itu? Kalo yang staycation itu? Kalo itu sih panggilan saya sih mbak. Oh, oke oke. Setelah berdialog panjang lebar, saya sempat berbicara berdua dengan Ade. Atas permintaan yang bersangkutan untuk tidak direkam, maka saya pun menghargai privasi tersebut. Hanya yang bisa saya sampaikan dari pembicaraan kami, Ade berharap aparat penegak hukum bisa memberikan keadilan bagi dirinya. Agar semua laporan tidak menguap begitu saja sebatas viral di pemberitaan, namun dapat ditindak lanjuti agar keberpihakan negara terhadap kaum buruh, khususnya perempuan, bisa dinikmati. Jadi ini Pak Kapores, saya tahap awal. Ini bukan kejadian satu dua, tapi banyak kejadian seperti ini. Tetapi banyak yang tidak berani mengungkap dan mungkin sesuatu hal ya, mungkin aib juga ya kan. Nah, tapi untungnya ada anak yang namanya Ade ini yang berani mengungkap. Sehingga kita sebagai petugas negara ya bisa melindungi rakyatnya lah gitu Pak. Jadi prinsipnya mereka butuh kerja, mereka butuh sesuatu untuk menghidupi keluarga, tapi janganlah kelemahan mereka dijadikan alat untuk serangan-serangan yang tidak baik gitu Pak. Jadi saya mohon Pak Kapores dengan jajaran ditindak lanjuti, karena saya sudah atensi juga dengan Pak Kapoli dan Pak Kabar Eskrim juga ya kan. Mudah-mudahan Pak Kapores bisa membantu untuk menyelesaikan dan ditindak lanjuti segera ya Pak Kapores. Makasih banyak Pak Kapores. Ade pun berharap masih bisa mendapat kesempatan bekerja dengan tenang. Mengingat dirinya adalah tulang punggung keluarga, yaitu untuk menghidupi ibunya yang adalah ibu rumah tangga, dan adiknya yang saat ini masih duduk di bangku sekolah. Kami berharap setidaknya dibantu pemulihan nama bayi. Tadi salah satu turunan kerja di LPSK kan pemulihan nama bayi, karena kan ada beberapa netizen yang seolah-olah membuli. Dan kami ingin menjelaskan duduk perkara bahwa korban ini merasakan tindak kekerasan seksual, tapi non fisik, sikis. Jadi bukan berarti korban telah melakukan tidur bersama di hotel, belum. Jadi baru indikasi ajakan untuk ke arah sana. Tindak pidana kekerasan non fisik. Artinya iya, artinya pernah ada satu kejadian ya, ketika menolak kemauan si pelaku ya putus kontraknya. Selesai dari kantor kuasa hukum AD, saya pun bersama dengan tim berangkat ke pabrik tempat di mana AD bekerja untuk menemui pihak manajemen. Pak Romli, saya dari Kementerian Tenaga Kerja, Wakil Menteri Tenaga Kerja, ingin ketemu dengan manajemen PT. Saya inspeksi ke sini karena ada banyak laporan yang saya terima, kemudian Presiden perintahkan saya untuk ke sini. Mohon Mbak Pak, namanya siapa? Alfrian Sahnur. Pak Wakil Menteri Tenaga Kerja, Pak. Pak Wakil Menteri Tenaga Kerja, Pak. Sampaiin deh. Kalau gak hujan lu, gue cabut. Tidak lama banget sih. Sorry ibu. Saya Wakil Menteri Tenaga Kerja, ibu. Wakil Menteri Tenaga Kerja, ibu. Alfrian Sahnur. Saya dengan tim pengawas. Ini dari staf saya. Ini dari koordinator saya, dari pengawas, dan saya ajak dari DPRD kita dari Bekasi ini. Pak, Yo. Jadi intinya ingin mendengarkan dari pihaknya, kalau ada keterlibatan. Agar lebih kondusif, pihak manajemen meminta kami melakukan dialog secara tertutup terkait persoalan pemberhentian korban AD secara sepihak. Maaf ya Pak ya, pokoknya dari Jakarta dong langsung nih. Saya dari Jakarta, saya barusan ketemu dengan pihak korbannya itu. Pak Wamen boleh minta waktunya sebentar. Jadi tadi kita udah sempat berbincang ini teman-teman dengan PTKU di dalam. Dan tadi ada beberapa hal yang memang disampaikan oleh Pak Wamen ini terkait dengan kerjasama ya antara... Ibu sini ibu. Sini ibu. Pak selamat sini. Nggak usah takut, kita benar kok. Jadi tadi udah ada perbincangan secara tertutup, tapi tadi memang akan rencananya disampaikan. Baik oleh Pak Wamen maupun dari pihak... Dengan kerjasama antara kerjasama PTKU sebagai outsource dan juga... ...yang ini menyangkut nasib dari karyawati adikmu. Ya, jadi hari ini saya sudah melakukan inspeksi ke PTKU... ...yang mana saya mendapatkan informasi bahwa PTKU ini... ...yang memberikan kepercayaan kepada PTKU... ...sebagai outsourcing atau penerima karyawan mereka di sini. Nah PTKU sendiri sudah diberi peringatan oleh PTKU soal kasus yang sedang terjadi ini... ...dan PTKU sudah meminta manajemen PTKU untuk memberhentikan sementara oknum... ...yang sudah melakukan pelanggaran tadi atau melakukan tindak yang tidak bermoral tadi... ...untuk diberhentikan sementara sambil proses hukum berjalan. Jadi prinsip-prinsip ini harus kita bangun. Dan saya juga sudah menelpon Kapolres langsung untuk memberikan... ...atau menindaklanjuti temuan atau lapor dari si korban atau si namanya adik ini. Jadi Pak Kapolres pun akan berjanji menindaklanjuti dengan memanggil semua pihak... ...saksi korban dan lain-lain yang dilaporkan ya tentunya. Dan beliau juga berjanji akan segera menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Jadi prinsip-prinsip ini, ya inilah hubungan industrial ya... ...antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah maupun pemerintah kebupatan kota... ...tripartit ya. Jadi hubungan tripartit pemerintah kemudian perusahaan dengan serikat pekerja itu harus terbangun dengan baik. Juga saya minta juga bipartit ya, saya sampaikan dengan Ibu Nurbiati ya. Nurbiati sebagai HRD, manajer HRD di sini membangun komunikasi yang baik dengan pihak manajemen... ...dan pihak daripada serikat pekerja juga. Tapi Alhamdulillah saya pikir kau bagus, cuman memang harus kontrol juga. Ya namanya juga ada kesalahan, ya kita minta... ...tadi sudah diceritakan bahwa PT KU sudah meminta PT KU untuk... ...memberhentikan sementara si manajer yang bermasalah tadi. Nah sambil proses hukumnya berlanjut, ya begitu. Dan ini juga ada permintaan dari Pak Wamed sendiri supaya pihak KU bisa memanggil... Ya, saya juga biar pihak KU yang memperkerjakan orang walaupun melalui outsourcing... ...yang namanya juga mereka bekerja di sini, biar berimbang ceritanya... ...saya minta manajemen atau manajer HRD untuk memanggil si adek untuk mendapatkan keterangan yang benar. Jangan keterangan dari media atau dari sosmed atau dari siapapun termasuk dari saya. Jadi biar jelas. Sehingga kasus-kasus ini tidak hanya terjadi di sini saja tapi di tempat-tempat lain pun tidak akan terjadi kembali. Ini suatu hal yang sangat baik sehingga ungkapan kasus ini pun menjadi pelajaran buat seluruh investasi yang ada di Indonesia. Di seluruh negara kita, di seluruh dimanapun. Sehingga manajemen perusahaan ini betul-betul bisa memperhatikan nasib para pekerjanya. Begitu juga dengan pekerjanya, bisa memberikan komunikasi dan memberikan yang terbaik untuk perusahaannya. Itu yang kita inginkan. Jadi begitu, ya. Jadi, ya. Ya, saya juga meminta kepada pihak manajemen, kalau adeknya masih mau bekerja di sini, ya apa salahnya? Kalau konditenya bagus, kinerjanya bagus, ada penilaian yang memang ada selama ini dilakukan, ya mau ngomong saja kalau yang bersangkutan mau. Kalau yang bersangkutan tidak mau, ya nggak boleh dipaksa. Tetapi kalau mau, ya Alhamdulillah. Dan PTK mungkin nanti, ya mungkin Ibu HRD silahkan dijelaskan, kalau memang mau mempekerjakan ini kembali. Karena anak ini memang tidak bersalah dalam segi apapun, kalau lihat tidak bersalah, ya kan. Tidak ada hal-hal yang juga harus ada dasar. Kecuali dia kinerjanya nggak bagus, jarang masuk, nggak pernah kerja, ya itu pasti orang berhentikan, ya kan. Jadi, konditenya baik, ya. Cuman dia punya persoalan dengan salah satu oknum. Ya, oknum inilah yang kita habisin, bukan rumahnya yang kita habisin, tapi oknumnya yang kita habisin, gitu. Ya, mungkin itu saja dari teman-teman. Terima kasih. Dari Ibu Nur Maiti, ya silahkan Ibu. Sudah lupa, sesuai dengan arahan Pak Wamen, ya, kita akan follow, memang dari, sebenarnya dari awal pun kita tetap mengikuti perkembangan kasus ini. Kemudian juga kita minta untuk siapapun terduganya untuk dinonaktifkan. Jadi, kita akan mengikuti arahan dari Pak Wamen. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih semua. Tapi adik ini benar karyawan di sini, apa bekerja di perusahaan ini atau gimana, Bu? Tadi sudah dijelaskan. Beliau kerja di sini, betul, tapi rekrutmennya melalui outsourcing. Dia hanya penempatan. Bukan langsung diambil dari p******. Rumor di luar katanya adik ini bukan karyawan atau bukan bekerja di sini. Dia bekerja di sini, tapi kontrak. Penempatannya di sini. Bu, kalau pelaku ini tiap hari ngantor apa enggak sih, Bu? Yang B ini, ngantor ke sini apa-apa? Karena pengakuan adik hampir tiap hari ketemu terus. Ketemu terus, maksudnya? Itu kan terduganya ya? Saya enggak bisa banyak komentar sih. Yang pasti kan memang ini manajer atau seperti apa. Menurut pengakuan adik ya? Ya, pastinya dia melakukan koordinasi di area sini. Seperti tadi yang diinformasikan Pak Wame, adik ini kan pariawannya... Kita memang sudah memberikan instruksi kepada... ...untuk memanggil ke dua belah pihak. Siapapun terduganya, kita enggak tahu. Kemudian kita juga minta untuk dinonaktifkan ya Pak Wame. Seperti itu. Itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih. Selamat sore. Ya, terima kasih semua. Ya, teman-teman media. Thank you. Sanksinya pertama, kalau untuk orangnya sendiri ada sanksi pidana. Betul. Tapi untuk perusahaannya, ya kita juga... Saya akan mengusulkan sanksi berat. Sanksi beratnya mungkin pencabutan izin. Setelah bertemu korban AD dan mengunjungi perusahaan tempat ia bekerja, saya kembali membahas peran Kementerian Tenaga Kerja dalam menyikapi kasus AD. Dan juga membahas mengenai permasalahan ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia. Pak Wamen, kalau kita lihat nih ya kira-kira yang viral nih. Pak Wamen, urusan staycation sebagai syarat perpanjangan kontrak kerja gitu kan. Sebenarnya kan ini bukan baru pertama kali ya Pak Ferry ya. Hanya aja mungkin ini orangnya yang berani nih ngobrol di sosial media. Ini kalau Pak Ferry ngeliatnya gimana? Ya, jadi soal kemarin yang lagi rame, soal perpanjangan kontrak itu, yang mana khususnya karyawan perempuan ya, itu diminta untuk ya menginap lah di suatu tempat oleh manajemen, atau oleh si pemberi atau atasannya ya di perusahaan tersebut. Nah, ini memang baru terblow up setelah ada sosial media dan ada yang berani menyampaikan apa yang menjadi unek-unek mereka. Artinya, ini sebenarnya info yang saya dapat tapi kita belum bisa membuktikannya juga bahwa sebenarnya ini sebelumnya banyak juga kejadian ini, cuman tidak terekspos ya kan. Nah, tidak tereksposnya itu kita nggak ngerti kenapa. Apakah karena memang si karyawati ini betul-betul membutuhkan pekerjaan sehingga mereka sangat terpaksa melayani pimpinannya yang memang menurut kita sudah melanggar moral ya kan. Dan apalagi ini menyangkut soal moralitas ya, artinya seorang pimpinan itu memperlakukan bawahannya ketika bawahannya itu membutuhkan dan betul-betul memerlukan pekerjaan itu, dia manfaatkan untuk kepentingan pribadinya ya kan. Sehingga banyak juga yang tidak pernah berbicara ya di media mungkin ya atau di sosial media. Nah, cuman ada yang berani, nah disinilah mungkin terungkap ya. Sehingga memang kami dari Kementerian Tenaga Kerja langsung ketika mendapatkan berita itu mengirimkan tim pengawas ke daerah yang diindikatori ada kejadian dan tim pengawas kita sedang bekerja bersama Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten untuk segera mengusut. Dan sekarang ini kan saya melihat juga sudah ada pelaporan-pelaporan ya ke pihak berwajib ya siapa-siapa yang dilaporkan oleh yang bersangkutan. Karena memang ini menyangkut, apa namanya, pelanggaran susila dan kriminal yang memang tidak bisa kita toleransi. Tapi sebenarnya banyak kan sih Pak, sebelum-sebelumnya hanya aja nggak dipublish gitu di sosial media, tapi laporan itu masuk. Sebenarnya banyak, cuman memang infonya kan hanya sebatas, apa ya, hanya sebatas isu dan hanya sebatas rumors ya, yang memang tidak bisa kita buktikan. Nah, oleh karena itu sekarang ketika ada dan kita langsung turun ke lapangan, tim pengawas kita ya, kita sikapi. Ya memang ada, ya kan. Nah, dengan beberapa kejadian yang memang sudah dibuatkan BAP-nya oleh si pelapor yang karyawati yang dirugikan, sampai juga banyak juga yang tidak bersedia dan mereka diputus kontrak, ya kan, oleh manajemen, oleh perusahaan, ya kan. Karena keinginan mereka tidak terpenuhi, dan akhirnya mereka melakukan kebijakan yang sangat tidak baik menurut kita. Padahal mereka mungkin ya, si karyawati atau karyawan perempuan ini layak untuk diperpanjang, karena memang dia punya kemampuan, punya skill, ya kan. Nah, ini kebijakan, apa namanya, yang kita harus awasi juga. Tapi perlu diketahui juga nih, Mbak Anggi, bahwa tim pengawas kita ini sangat, iya, sangat sedikit ya. Nah, tim pengawas kita itu adanya di provinsi, yang melibatkan pengawas dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Sehingga, untuk Kabupaten Kota, itu sangat kurang. Jadi, ketika ada pelaporan-pelaporan, kami kekurangan orang, dan yang jelas, di Kabupaten Kota ini kan bukan satu dua perusahaan, tapi banyak perusahaan. Nah, jadi ini mungkin yang kita harus perhatikan juga dari kementerian, agar mencoba membuat konsep bagaimana bisa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota itu kita libatkan juga sebagai pengawas, begitu. Karena mungkin selama ini kalau yang di Kabupaten Kota merasa nggak terlalu termonitor, beda dengan yang ada di Jakarta misalnya, kan. Karena kan negara kita ini luas ya, ada hampir 38 provinsi sekarang, dan 514 Kabupaten Kota, dan ini tidaklah gampang mengurus banyaknya perusahaan kecil dan besar, ya kan. Jadi perusahaan itu kan kategorinya ada yang kecil, sedang, dan besar. Nah, jadi yang kejadian-kejadian ini mungkin di perusahaan-perusahaan menengah ke atas, yang betul-betul punya manajemen yang bagus dan mungkin juga, sorry ya, selerinya atau upahnya juga bagus, ya kan. Sehingga orang butuh, ya kan, memerlukan. Paling nggak kan sebenarnya kejadian ini jadi wake up call juga. Ya, betul. Bahwa sekarang semuanya udah termonitor dengan adanya media sosial, gitu kan. Dan dari pemerintah juga nggak tinggal diam. Karena tadi sebenarnya memang ketika ada pengaduan, tapi nggak ada barang bukti, memang susah juga untuk ditindak lanjut. Betul. Bukan berarti pemerintah tutup mata dan tutup telinga, sebenarnya. Tidak, kita tidak tutup mata dan tutup telinga. Kita malah merespon cepat, ya kan. Dan saya diperintahkan oleh Ibu Menteri segera melakukan investigasi dengan memerintahkan tim pengawas, ya dirijan pengawasan kita untuk langsung melakukan investigasi ke lapang. Dan sanksinya nanti apa, Pak? Ketika memang... Ya, sanksinya pertama, kalau untuk orangnya sendiri ada sanksi pidana. Betul. Tapi untuk perusahaannya, ya kita juga, saya akan mengusurkan sanksi berat. Sanksi beratnya mungkin pencabutan izin, ya kan, biar ada efek gerah. Langsung ke level itu, Pak? Iya, dong. Atau ada... Ya, peringatan biasa kita lakukan, ya kan. Peringatan, kemudian juga... Ya, kalau perusahaan itu kan, kalau peringatan kan hanya peringatan. Ya, perusahaannya masih jalan, ya kan begitu. Tapi kalau kita berikan sanksi berat, tentu manajemen mikir. Apa beratnya? Kita cabut izinnya. Izin usahanya misalkan. Jadi, izin usahanya kita cabut, tentu mereka berpikir 10 kali. Akhirnya pihak manajemen yang paling atas diirut itu harus mengawasi kinerja anak buahnya. Termasuk nanti perekrutan SDM yang akan datang itu... merekrut SDM-nya untuk mencapai penerimaan para karyawannya, ya tidak bisa sembarangan, ya kan. Ya, ini yang... Jadi, kesempatan ini ada karena memang lengahnya juga, menurut saya, perhatian bos-bos yang mempunyai perusahaan. Jadi, terlalu mempercayai HRD-nya, misalkan. Terlalu mempercayai Direktur SDM-nya, mungkin kan. Ini yang menurut kita yang harus kita awasi betul. Kalau tadi bicara soal undang-undang yang mengatur tenaga kerja gitu ya, Pak. Ini ada kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja gitu, Pak. Ya. Ini kan Undang-Undang Cipta Kerja ini masih jadi problematika gitu ya, Pak ya. Ya. Banyak demo, buru, segala macam masih membahas Undang-Undang Cipta Kerja ini gimana sih, Pak? Jadi gini, Mbak. Kita sudah jelaskan. Saya mohon kepada teman-teman Serikat Pekerja, Serikat Buru. Undang-Undang Cipta Kerja ini, ya, coba dibaca detail, ya kan. Ada yang mengatakan PKWT, perjanjian kerja, waktu tertentu itu katanya menyalahi aturan. Terus kita sudah bantah bahwa itu hoaks. Termasuk tadi, Mbak, soal karyawan tetap dengan karyawan kontrak. Itu perlakuannya sama dengan karyawan tetap. Ya kan, cuman dia ada istilah kontrak. Kontrak itu kan setiap pertahun lah, ya. Kalau seandainya ada, ya, celah misalkan Undang-Undang ini lemah, tidak memihak kepada pekerja, bagian mana kita diskusikan. Nanti kita akan sampaikan kepada pimpinan bahwa ini lemah. Baik, nah itu tadi pemirsa ini panjang kali lebar, nanti jadi nggak terasa waktu. Tapi itu tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Wamen, bahwa pemerintah itu masih melihat, masih terbuka lah untuk perbaikan. Masih terbuka juga untuk keperpihakan terhadap para pekerja yang mendapatkan ketidakadilan dan lain sebagainya. Pengaduan masih dibuka dan being flexible tadi, jadi tetap bisa menerima ketika nantinya ada perubahan-perubahan yang spektakuler gitu kan ya. Karena kayak COVID kemarin kan kita juga nggak sangka-sangka, banyak perusahaan yang collab dan lain sebagainya. Banyak regulasi yang mungkin di dalam perusahaan yang berubah asal dikomunikasikan tadi. Jadi dari pihak manajemen juga bisa mengkomunikasikannya dengan baik terhadap karyawan supaya yang namanya ekosistem yang baik itu bisa terus terjamin. Akan masih banyak lagi pemirsa, informasi-informasi dan juga topik-topik yang akan terus kami angkat di Inside Story with Anggi. Dan saya Anggi Pasaribu, sampai bertemu di Inside Story yang akan datang. Terima kasih, Mbak Anggi. Terima kasih, Pak Wafil, Menteri. Terima kasih, Pak Wafil.